Tolong disampaikan agar segera masuk Dan mudah-mudahan hari ini kita diberi, masih diberi kesehatan Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa Untuk hari ini pelajaran bahasa Arab Materi yang kemarin Itu Muhadasa ya kalau gak salah ya Muhadasa tentang ucapan selamat Nah untuk hari ini pembahasannya insyaallah kita akan Membahas Unsur Kebahasan ya Bentar Lupa saya belum mengaktifkan ini Oke Nah Disini Saya sudah Meresume Struktur kalimat Atau kaedah Bahasa Arab Yang berkaitan dengan Materi yang dua minggu kemarin Tentang ucapan Ucapan selamat ya Jadi Kalau kita mengulang materi yang minggu kemarin Ucapan selamat itu Banyak ya Baik ketika kita misalkan Sedang merayakan hari raya Itu bagaimana Ungkapannya atau ibarahnya Tentang ucapan hari raya Kemudian juga disana dijelaskan tentang ucapan salah satunya Ketika mau makan Ketika mau tidur Dan disana juga disebutkan Dijelaskan bagaimana kita Cara Meresponnya Merespon dari Ucapan-ucapan tersebut Nah Kalau kita telahah dari Teks kemarin itu Ada Beberapa kaedah Yang harus Dijelaskan Ya Atau Ada beberapa kaedah Yang harus kalian Kuasai Ya Nah Salah satunya Coba kita telahah dari kalimat Misalkan Istaiqid Kalimat Istaiqid Kemudian juga ada kalimat Nam Ya Apa disana itu Kata Walid itu Ya Bunaya Nam Mubakiron Ya Bunaya Nam Mubakiron Wastaikid Ya Wastaikid Mubakiron Nah Kalimat Nam Dengan Istaiqid Ya Itu Disebut dengan Fi'il Amr Ya Disebut dengan Kaedah Bahasa Arabnya disebut dengan Fi'il Amr Ya Nam Kalimat 6 Kemudian juga kalimat Istaiqid Istaikid Wastaikid Disana pake Wau Wau nya Wau atop Itu disana Istaiqid Mamana Istaiqid Kalimat Kalimat 6 Dan Istaiqid Apa 6 Artinya 6 Tidurlah Tidurlah Nah Kalimat 6 Atau Tidurlah Dia menunjukkan Kalimat Fi'il Amr Atau Dalam Bahasa kita Bahasa Indonesia Disebut Kata Perintah Ya Jadi faham ya Fi'il Amr Itu adalah Kata Perintah Contohnya Nam Bangunlah Nam Tidurlah Dan Bangunlah Dua Kalimat tersebut Dua contoh kalimat tersebut Disebut dengan Fi'il Amr Nah Kemudian Lebih Lebih Luasnya Fi'il Amr Itu Dia Tidak bisa Istilahnya Jadi Sendiri Jadi Sendiri Ya Tetapi Harus Kita Buat Dengan Mengikuti Rumus 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 Yang sudah Ditetapkan Gitu Ya Nah Kemudian Fi'il Amr Memang Seharusnya Kita Hafalkan Ya Misalkan Bentuk Kalimat Fi'il Amr Dari kalimat Zahabah Itu apa Misalkan Fi'il Amr Zahabah Itu Fi'il Madi Yadhabu Itu Fi'il Mudore Zahabah Artinya Telah Pergi Yadhabu Artinya Akan Pergi Nah Dari Kalimat Tersebut Fi'il Mari Dan Fi'il Mudore Menjadi Kata Misalkan Idhab Ya Nah Kalimat Idhab itu Dia Menunjukkan Sebagai Fi'il Amr Ya Nah Sebetulnya Memang Kita harus Mempunyai Kosa kata Kosa kata Yang khusus Tentang Fi'il Amr Ya Seharusnya Ya Kita harus Mempunyai Atau Menghafal Kosa kata 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 Fihil Amr Nah Sebetulnya Ada Rumusan Atau Cara Membentuk Kalau kita Malas Menghafal Kosa kata Fi'il Amr Kita pun Bisa Secara Spontanistas Membuat Fi'il Amr Ya Membentuk Fi'il Amr Ya Oke nanti Saya jelaskan Bagaimana Kita Bisa Membentuk Atau Membuat Fi'il Amr Ya Walaupun Misalkan Kita Tidak Menghafal Satu-satu Fi'il Amr Kalau memang Menghafal Memang Praktis Ya Cepat Nah sekarang Ada juga Yang kita Bisa Membentuknya Sendiri Jadi Tidak Perlu Menghafal Ya Nah disini Fi'il Amr Nah kalau Lihat Cidulnya Disini Fi'il Amr Dan Fi'il Nahyi Nahyi Nah satu-satu Saya jelaskan Dulu Fi'il Amr Dulu Fi'il Fi'il Nahyinya Berikutnya Fi'il Amr Dan Pembentukannya Dan cara Membentuknya Maksudnya Begitu Ya Kaedahnya Amal Amru Bis Sigo Wahuwa Amrul Hadir Wahuwa Jarin Ala Lafdin Mudore Ma'zumi Ya Ada pun Fi'il Amr Dengan Sigot Aslinya Adalah Bentuk Perintah Kepada Orang Yang Hadir Ya Jadi Kata Perintah Itu kan Ditunjukkan Kepada Orang Yang Hadir Atau Lawan Bicara Ya Dimana-mana Ya Seperti itu Baik di Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Fi'il Amr Itu Digunakan Kepada Lawan Bicara Kita Ya Saling Berhadapan Begini Kalau Orang Yang Tidak Ada Kita Perintahkan Kan Itu Nggak Ya Dia Berproses Seperti Halnya Fi'il Mudore Yang Dijajamkan Nah Begini Cara Membentuk Fi'il Amr Somba Contoh Misalkan Farid Coba Dibaca Yang saya tulis Fataha Fataha Betul Fataha Ini Bentuknya Fi'il apa Fataha Fi'il Amr Fi'il Amr Fi'il Amr Fi'il Madi Betul Nah disini Kita lihat Fi'il Amr Itu dibuat Dari Fi'il Mudore Dengan Cara Contohnya Begini Ya Saya Kasih contoh Dulu Dari kata Fataha Siapa yang tahu Bentuk Fi'il Amr Dari kalimat Fataha Ini apa Bisa Ya Iftah Ya Betul Ya Iftah Ini bentuk Fi'il Amr Ini bentuk Fi'il Amr Kata Iftah Ini bentuk Fi'il Amr Dari kalimat Fataha Oke Saya kasih Satu contoh lagi Dari selain kalimat Fataha ini ya Misalkan Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Kalau Kalau misalkan Jalasa Apa Fi'il Amr Nya Fi'ilis Sudah pintar Coba saya kasih Contoh yang Lain Aduh 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 Oh Hai nazoro unjur unjur aku sudah pinter semua ini go faro masih ngajar bro Pasti lupa Goparo apa Goparo Ada yang tahu Fi'il Amr dari kata Goparo Ikfir Oke Nah begini ya Cara membuat Fi'il Amr Dari Kalimat-kalimat ini misalkan ya Iftah Iftah ini Dia tidak asal jadi Dia ada prosesnya Iftah ini ada prosesnya Ini pertama Misalkan Ijlis Ijlis Fi'il Mudorenya apa Yaj Lisu Yaj Lisu Nah Cara membentuk Fi'il Amr Pertama Kita buat dulu Fi'il Mudorenya Kita harus tahu dulu Fi'il Mudorenya Ya Nah setelah Kita mengetahui Fi'il Mudorenya Maka Kita Buang Huruf Mudorenya Ya Apa disini Huruf Mudorenya Yaitu Huruf Ya Kita buang Huruf Mudorenya Tinggal kalipat begini Nah Setelah dibuang huruf Mudorenya Ya Perhatikan kalimat setelahnya Setelah huruf Mudorenya itu Yaitu huruf Jim Jika huruf Jimnya Sukun Atau mati Ya Maka Dia Ditambahkan Hamjah Ya Jadi Kalau huruf Keduanya Dia berharokat Sukun Maka Kita ganti Atau kita berikan Huruf Hamjah Di depannya Nah Kemudian Yang ketiga Huruf yang terakhirnya Harokat yang terakhirnya Kita ganti Dengan Sukun Ya Nah Kalau sudah begini kan Kita belum jelas nih Kita belum bisa membacanya Nah Untuk bisa membacanya Maka Hamjah ini Kita harus kasih harokat Biar kita bisa membacanya Nah Cara memberikan harokatnya Kita perhatikan Harokat Yang ketiganya Huruf yang ketiganya Yang ketiganya itu adalah apa Di sini adalah Al Alif ya Huruf ketiganya itu adalah Alif Dia harokatnya Berharokat Kas Kasroh Maka dia mengikuti Huruf pertamanya Atau alifnya itu Dia kita kasih Kas Kita kasih huruf Kasroh Nah Menjadi Ij Ijlis Ya Nah Nah Huruf setelahnya Huruf setelahnya Sukun Tambahkan alif Dan harokati Kasroh Jika huruf ketiganya Kasroh Ya Jika huruf ketiganya Berharokat Domah Maka diharokati Dom Domah Ya Nah Nah kalau ini Gimana ini Fatahayaf Tahu Pokoknya begini Kalau dia Huruf ketiganya Harokat Fathah Itu Kasroh juga Kalau huruf ketiganya Kasroh Maka Jelas Ya Huruf Harokatnya Hamzahnya itu H Adalah Kasroh Eh Nadoro Nadoro Yanduru Nah Kalau dari Kalimat Yanduru Sama ini juga Kita buang Huruf Yanya Kita kasih Hamzah Ya Yanduru 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 Nah kita buang Huruf Yanya nih Ya Kita buang Huruf Mudoreahnya Kemudian kita Kasih Hamzah Nah Kalau huruf Yang ketiganya Dia berharokat Domah Maka Hamzahnya Kita kasih Domah Undur Nah itu Cara Membuat Fiil Amr Faham Faham Sampai sini Cara membuat Fiil Amr Faham ya Ini filmernya Apa Kola Kul Papi Kri Saya belum Palit nih Kapan Sini Papi Kri Nama Nah tadi Di Di Teks Muhadasah Ada Fiil Amr 6 Ini Fiil Mudore Fiil Amr Dari kalimat Jadi 6 Itu Bangunlah Dia Fiil Madinya Ini Dari kata Nama Kemudian Yanamu Ya Perhatikan dulu Saya mau jelaskan ya Kata kerja Ya Perhatikan Dengan Dengan Saksama Kata kerja Atau Fiil Dalam Bahasa Arab itu Ada Dua Istilah Namanya Satu Fiil Sohih Dan Kedua Fiil Mu'tal Fiil Sohih Dan Fiil Mu'tal Tahu ya Fiil Sohih Dan Fiil Mu'tal Nah Apa sih Fiil Sohih Itu Dan Apa sih Fiil Mu'tal Itu Ya Nih Fiil Sohih Adalah Fiil Atau Kata kerja Yang Huruf Penyusunannya Terbebas Dari Huruf Ilat Adapun Huruf Ilat Adalah Satu Alif Wau Dan Ya Fiil Mu'tal Adalah Fiil Yang Salah Satu Huruf Aslinya Atau Huruf Penyusunannya Berupa Huruf Ilat Yakni Alif Wau Ya Nah Ini contoh-contoh Yang saya Tuliskan Ini Dan Ini Ini Yang atas Ini Ini disebutnya Fiil Sohih Dan Yang kedua Ini Ini disebutnya Fiil Mu'tal Dimana Cirinya Atau bagaimana Cara kita Membedakan Antara Fiil Fiil Yang Ini Dengan Fiil Fiil Yang Ini Fiil Sohi Dan Ini Fiil Mu'tal Perhatikan Yang Kalimat Kola Roma Dengan Nama Ini Dia Termasuk Kedalam Fiil Yang Mu'tal Kenapa Fiil Mu'tal Karena Di antar Huruf-hurufnya Salah satu Di antar Huruf-hurufnya Itu ada Huruf Mu'tal Pertama Ini Alif Ya Kalau Kemudian Yang Ini Dia Ada Ya Ya Nah Ini Makanya Kalau Kalimat-kalimat Seperti Ini Ini Disebutnya Dengan Fiil Mu'tal Hurufnya Ada Tiga Ini Hurufnya Ada Tiga Yaitu Kop Alif Dan Lam Cuma Yang Hidupnya Yang Hidupnya Itu Hanya Dua Huruf Yang Satunya Tidak Berfaidah Artinya Mati Tidak Berharokat Ya Jadi Hanya Huruf Kop Dan Huruf La Yang Hidup Ola Ininya Tidak Berharokat Karena Dia Elat Hurufnya Elat Ya Huruf Elat Ada Tiga Alif Alif Wau Dan Ya Nah Jadi Huruf Ilat Itu Ada Tiga Satu Alif Contohnya Kalimat Ola Yang Kedua Huruf Ya Contohnya Roma Dan Ketiga Huruf Wau Contohnya Apa Wau Ya Nanti Nanti Kita cari Huruf yang Wau Ini Wako Contohnya Wako Ya Itu disebut Dengan Fi'il Mu'tal Nah Sementara Berarti Sebaliknya Kalau Fi'il Sohi Itu Sebaliknya Berarti Dia Ya Diantara Huruf-huruf Kalimat Tersebut Tidak Ada Huruf Elat Artinya Selamat Dia Dari Huruf Elat Nah Ini Alimat Fataha Naldoro Jalasa Ya Berarti Termasuk Kedalam Fi'il Sohi Karena Tidak Ada Huruf Salah Satunya Tidak Ada Huruf Yang Tiga Ini Ya Wau Dan Ya Dan Alif Ya Nah Kenapa Saya Jelaskan Ini Fi'il Sohi Dan Fi'il Mu'tal Karena Cara Membuat Fi'il Amarnya Berbeda Ya Nah Kalau Yang Sudah Kita Buat Ini Dia Fi'il Amar Dari Fi'il Sohi Ya Jadi Yang Sudah Kita Buat Ini Ini Adalah Fi'il Amar Dari Fi'il Yang Sohi Nah Sementara Bagaimana Cara Membuat Fi'il Fi'il Yang Dari Mu'tal Terima Sementara Leng Dari Mas Coba siapa yang mau melanjutkan Bagaimana cara membuat filamar dari kalimat yakulu Pertama-tama gimana dulu Ayo silahkan satu orang Coba dari kalimat yakulu Kola yakulu kita akan buat filamar Nah setelah kita bentuk ke fil mudore Yakulu gimana selanjutnya Munaya ada gak Munaya? Hadir? Hadir Rostel Iya Munaya coba kita buat ya dari kalimat kola Kita sudah tahu kan kalimat kola itu Munaya kan sudah tahu nih Kalimat kola itu filamernya adalah kul Tapi Munaya harus tahu prosesnya itu bagaimana bisa menjadi Kul Coba Munaya Pertama-tama kita dari fil mudore dulu yaitu yakulu Nah setelah dari lapad yakulu itu Selanjutnya bagaimana cara membentuk filamar ini Coba Munaya Huruf yanya dihilangkan bukan ustad Huruf apanya? Huruf yanya Ya betul ya Huruf mudorenya kita buang Nah setelah itu Perhatikan huruf kedua Huruf keduanya apa? Munaya Huruf keduanya setelah yakulu itu apa? Kop ya Kop ya Dia sukun atau berharokat Masih hidup maksudnya Masih berharokat ya yaitu ku Nah Kemudian selanjutnya Selanjutnya Huruf terakhirnya Kita sukunkan Kita sukunkan Nah ya Begini dalam bahasa Arab Kaida dalam bahasa Arab Kalau ada Dua huruf yang mati Ya ini kan mati ya Huruf wau dan lam ini Dua-duanya mati ya Maka salah satunya Harus dibuang Ya Jadi gak bisa Dalam satu Kata Itu tidak boleh ada Dua huruf yang mati Secara bergandengan Nah ini kan Bergandengan ya Bergandengan dia Maka salah satunya Kita harus buang Dalam posisi ini Maka yang dibuangnya itu adalah Huruf Elatnya Ya Kita buang Oke Kemana sini Oke Ya kita Buang Maka menjadi Kul Kola Yakulu Kul Nah jadi Selama ini Kita tahu bahwa Bentuk fi'il amr Dari kalimat Kola Kola itu kan berkata ya Artinya ya Kita tahu Selama ini kita tahu Bahwa Bentuk fi'il amr Dari kalimat Kola adalah Kul Katakanlah Kul ya Muhammad Kata Allah kan begitu Katakanlah Wahai Muhammad Seperti contohnya ya Dalam hadis Ya Kita tahu Fi'il amr Dari kalimat Kola adalah Kul Nah Tapi setelah Setelah dijelaskan Kita hanya Apa namanya Tidak sekedar tahu Tidak sekedar tahu Tetapi Kita Kita Juga tahu Proses dari Pembentukannya Sehingga menjadi kalimat Kul Ya Dari Kola Yakulu menjadi Kul Ya jadi Kita tahu prosesnya Contohnya seperti ini Kita misalkan Jajan di warung Kamu makan Balak-balak Selama ini Kamu tahu Balak-balak Di warung Seperti itu Ya Tetapi Misalkan Kamu punya Kesempatan Ke dapur Ke dapur Si emang Misalnya Disana kita tahu Cara membuat Balak-balak Tersebut Ya Begini juga Sama dengan Kalimat Kul Selama ini Kalian Bentuk Fi'il amr Dari kalimat Kola Itu adalah Kul Ya Tapi belum tahu Cara Proses Pembuatannya Sehingga dia Menjadi Kul Jadi tidak asal Jadi ya Tidak asal Mengucap Ya Tidak asal Mengucap Kul Tapi ada Proses Proses Pembentukannya Sehingga dia Menjadi Kalimat Kul Ya Jadi orang Arab Itu Mengatakan Kul Tidak asal Mengatakan Kul Katakanlah Tapi Ada prosesnya Cara-cara Membentuknya Ya Itulah Yang dinamakan Dengan Struktur Kalimat Ya Struktur Kaidan Ya Oke Satu Ya Nah Sekarang Kita Dari kalimat Roma 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 Itu artinya Dia melempar Roma Ya Melempar Berarti Kalau Kalau Pil amarnya Lempar Lah Ya Lempar Lah Nah Pertama Kita Bentuk Pil mudore Dulu Pak Mil mudore Roma Roma Yarmie Roma Yarmie Roma Yarmie Nah Cara Membuatnya Tapi Kamu harus Analisa Dulu nih Kalau Kola itu Huruf Mu'talnya Ada di tengah Di antara Huruf Kop Dan Huruf Lam Perhatikan Sementara Roma Roma Dia Fi'il Mu'talnya Huruf Mu'talnya Ada di Akhir Roma Ro Mim Ya Ini Dia huruf Huruf Yanya Ada di Akhir Sementara Kola Ini Dia ada Di tengah Nah Ini Ya Jadi Huruf Elatnya Itu Kalau Kola Itu Huruf Elatnya Ada Di tengah Sementara Yang Roma Itu Huruf Elatnya Dia ada Di akhir Nah Sekarang Bagaimana Cara Membuat Fi'il Amrnya Dari Kalimat Roma Nih Saya Kasih Tahu Aja Roma Yarmir Itu Fi'il Amrnya Adalah Irmi Buanglah Terlempar Irmi Az-Zabalah Hilal Majbalah Misalkan Buanglah Sampah Ke Tempatnya Ya Akhir Irmi Az-Zabalah Hilal Majbalah Misalkan Ya Hai Saudaraku Buanglah Sampah Ke Tempatnya Irmi Ya Artinya Buanglah Dari Kalimat Irmi Ini Siapa Yang Tahu Bagaimana Cara Atau Menjelaskan Proses Pembentukannya Ir Siapa Yang Tahu Ini Dia Filamernya Oke Silahkan Nggak Ntar Saya Hilangkan Oke Alif Betul Ya Irmi Betul Cuma Begini Tadi Betul Kalau Saya Ulang Lagi Saya Ulang Lagi Disini Dua Huruf Yang Mati Yaitu Huruf Ro Dengan Huruf Ya Ya Cuma Dia Tidak Bergan Dengan Artinya Dia disini Diselang Oleh Huruf Mim Jadi Tidak Apa Apa Jangan Dibuang Karena Dia Terselang Oleh Mim Walaupun Ada Dua Huruf Yang Matinya Itu Ro Dengan Ya Tapi Dia Tidak Bergandengan Dia Terselang Dulu Oleh Huruf Mim Jadi Ini Sudah Betul Cara Pembentukannya Tadi Cuma Yang Harus Diperhatikan Pertama Ini Sudah Betul Pertama Ya Dibuang Karena Huruf Keduanya Mati Maka Ditambah Dekan Dengan Ham Ham Ja Menjadi Ir Mi Nah Jadi Kalau Syarat Membuat Fiil Amr Dari Fiil Yang Muqtal Maka Kalau Dari Kalau Dari Yang Sohi Huruf Akhirnya Kan Dia Disukunkan Ya Kalau Yang Sohi Seperti Ini Ijlis Iftah Dia Huruf Akhirnya Disukunkan Ya Kalau Dari Yang Ya Disukunkan Tapi Kalau Dalam Fiil Yang Muqtal Itu Huruf Terakhirnya Harus Dibuang Ya Dibuang Huruf Terakhirnya Tapi Memang Masuk Akal Juga Siapa Farid Ya Kalau Ini Huruf Disukunkan Ya Disukunkan Berarti Ada Dua Huruf Yang Sukun Ya Tapi Dibuang Saja Sudah Gini Irmi Apa Misalkan Yang Nah Oke Ini Terakhir Terakhir Kita Sebelum Kita Selesaikan Selesai Ya Coba Siapa Yang Bisa Nih Dari Jaro Yajri Apa Film Amarnya Coba Bergantian Yang Lain Siapa Ini Hadir Semua Enggak Ini Coba Dari Kalimat Jaro Ini Dari Kalimat Jaro Yajri Jaro Itu Artinya Bisa Berlari Bisa Mengalir Kalimat Jaro Yajri Itu Bisa Artinya Bisa Berlari Bisa Mengalir Tergantung Kontek Kalimatnya Al Mau Yajri Air Itu Mengalir Ya Mengalir Kalau air Kalau Jaro Al Kalbu Ilal Gobah Anjing Anjing Itu Mengalir Apa Berlari Ya Berlari Berlari Ke Hutan Jadi Jaro Itu Bagaimana Kontek Kalimatnya Bagaimana Pailnya Kalau Dia Alamnya Mengalir Mengalir Seperti air Mengalir Tidak Berjalan Atau Berlari Roma Jaro Al Al Air Itu Mengalir Jaro Al Kit Misalkan Ilal Matbah Kucing Itu Berlari Ke Dapur Jadi Tergantung Kontek Kalimat Jaro Artinya Bisa Berlari Bisa Mengalir Nah Sekarang Kita Rubah Ke Bentuk Amarnya Larilah Atau Mengalirlah Rumusnya Rumusnya Seperti Seperti Ini Ya Rumusnya Seperti Ini Kalimat Kalimat Fiil Mu'tal Satu Huruf Mu'tal Itu Diakhir Ya Seperti Ini Rumusnya Seperti Ini Roma Irmi Jaro Nah Ini Filmernya Ya Ya Jaroy Yajri Ijri Ini Filmernya Roma Yirmi Irmi Jaroy Yajri Ijri Ini Filmernya Paham Nggak Cara Membuat Fiil Amr Dari Fiil Yang Mu'tal Dan Sohih Ya Ya Cirinya Kalau Yang Sohih Itu Dia Huruf Terakhirnya Sukun 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 Huruf Terakhirnya Sukun Ya Sukun Kalau Yang Mu'tal Itu Huruf Terakhirnya Atau Huruf Mu'tal Dibuang Dengan Cara Membuang Huruf Huruf Elatnya Huruf Ini Faham Nggak Ya Oke Nanti Kita Lanjutlah Kalian Baca Ini Rangkuman Yang Sudah Saya Buat Aja Nah Kalau Yang Ini Yang Wasofa Ini Huruf Mu'tal Berupa Huruf Wau Tapi Dia Di awal Wau Huruf Mu'tal Di awal Ya Huruf Elatnya Ada Di awal Cara Membuatnya Ya Film Mudore Ya Sifu Ya Jadi Kalau Film Cara Membuat Film Amr Dari Film Mu'tal Yang Huruf Mu'tal Itu Ada Di awal Wau Seperti Ini Contohnya Wau Jadi Begini Caranya Dimudore Dulu Ya Sifu Kemudian Pertama Membuang Huruf Mudore Sehingga Menjadi Sif Sifu Menjadi Sifu Sifu Suhu Atau Sifu Kayak orang Cina aja Manggil Gurunya Sifu Nah Maka Film Amrnya Menjadi Sif Sifu 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 Ya Si Sifu 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 Pertama Dibuang Huruf Mudoreahnya Ya Karena Huruf Keduanya Berharokat Alias Alias Tidak Mati Maka Jangan Diberikan Alip Ya Diberikan Alip Kemudian Disukulkan Huruf Terakhirnya Sif Sudah Sudah Gitu Ya Wakoyaki Filmernya Ki Lalu Perhatikan Keadaan Huruf Setelahnya Jika Berharokat Maka Biarkan Nah Kedua Perhatikan Huruf Terakhir Jika Berupa Huruf Sohi Maka Sukunkan Menjadi Ki Pakoyaki Ini filmernya Cuma Satu Huruf Doang Ki Ya Walai Wali Ini filmernya Dari Menjadi Wali Ya Oke Dibaca Baca 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 Ini Nanti Kamu Isi Ini Ini Film Nah Ini Film 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 Ya Nah Ini Film Nah Terakhir Nanti Coba Kamu Latihan Latihan Membuat Film 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 Dari Kalimat Ado Ya 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 Addu Hakkoko Yuhak Kiku Wahada Yuhahidu Naja Yuna Ji Ihtadayah Tadi Ittako Yattaki Istakolla Yastakillu Inkoda Yankodu Nah Ini Latihan Aja Latihan Ya Nanti Hasilnya Bisa Bisa Dikirimkan Ke Saya Ya Buat Latihan Aja Yang Mengumpulkan Ya Pasti Konsekuensinya Ya Ada Nilainya Ya Orang Yang Rajin Sudah Tentu Dapat Triwud Pasti Ya Triwudnya Nilai Ya Ya Silahkan Yang Yang Mau Mengerjakan Dikirimkan Ke Al-Mathimal Saya Tidak Ada Paksan Sini Sebetulnya Ini Tidak Tapi Yang Mengerjakan Pasti Ada Riwud Dari Saya Ada Pahalanya Gitulah Ada Nilainya Ya Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Fahimtum Kulun Fahimtum Jamihan Fahimtum Jamihan Fahimna Fahimna Argentin Tum Argentina Ya Oke Syukran Kasir Ala Itimamikum Allah Maafi Kila Akim Mitori Atlu Bu Apa Min Jamihan Ida Wajat Tum Foto An Mini Syukran Kasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti saya jelaskan Ya Lewat email Atau lewat WA Japri Boleh Baham Ya Malu bertanya Sesat di Dunia Oke Oke Mohon izin Saya mulai Dulu Ya Assalamualaikum Selamat menikmati